Hai Kak, kali ini kita akan membahas tentang permainan mengejar. Di permainan ini bisa Kakak pakai untuk mengajarkan kepada anak-anak apa itu mengikuti roh kudus. Sebenarnya permainan ini sangat cocok untuk dimainkan di luar ruangan atau tempat yang luas Kak. Tapi kalau mau dimainkan dalam ruangan boleh juga. Yang penting Kakak tinggal menyingkirkan dulu kursi-kursinya supaya tidak membahayakan anak-anak. Nah sebelum dimulai Kak, Kakak perlu menyiapkan dua bola bekel yang warnanya berbeda. Mari mulai bermain. Bagi kelas menjadi dua tim. Usahakan jumlahnya sama ya Kak. Lalu Kakak akan memegang kedua bola pantul di tangan Kakak. Kemudian Kakak menyebutkan bola warna apa saja yang harus diambil anak-anak. Pemain depan dari masing-masing tim akan berebut mengejar dan mengambil bola tersebut. Waktu Kakak mengatakan kata mulai, lemparlah kedua bola pantul tadi dan anak-anak yang akan mengejar bola harus menangkap bola yang dimaksud. Pemain pertama yang mengembalikan kepada Kakak adalah pemenangnya. Lakukan ini sampai ada tim yang menjadi pemenangnya. Dari permainan ini Kak, anak-anak akan belajar bahwa mengikuti roh kudus bisa membuat kita ke arah yang berbeda namun tidak pernah acak. Selalu ada tujuan dan alasan yang khusus kemanapun Tuhan menonton kita. Mungkin jalannya itu tidak selalu lurus tapi pasti di tracknya Tuhan. Demikian tadi permainan kita kali ini. Selamat mencoba ya Kak. Oh iya jangan lupa tombol like dan subscribe-nya di klik. Nah supaya Kakak bisa terus update dengan Superbook Indonesia. Tuhan berkati.